Intro Disana masih gak ada apa-apa Tapi masih aja ngeyel Masih aja ngeyel ngobrolnya soal saranjana Masih gak percaya, kayak Oh maksudnya itu mah cerita raket doang Itu mah urban legend Biasanya gitu-gitu kan Padahal lo di lokasi saranjananya Gani tapi Serem banget nih Jadi yang mati suri 3 orang Tapi kenapa Ginda kalau boleh nanya ya Kok kayak matanya tuh berkaca-kaca gitu Sekarang Menceritakan ini Aku setiap kali mengingat pengalaman hororku Aku masih mencoba berdamai gitu loh Ada penyesalan gitu Sempat ngata-ngatain saranjana apa gimana Iya itu pasti lah jadi pelajaran buat aku juga kan Aku kalau harus mengingat hal-hal yang harus Sudah aku coba lupakan Itu pasti kayak mengurus emosi aku gitu loh kak Aduh gimana ya Cari narsum sekarang yang true story sama gak settingan itu susah banget nih Loh Loh Kok tiba-tiba perut gue lapar Perasaan tadi gue udah makan dah Nah Untungnya gue punya cemilan nih Dari kobe, bon cabe, makaroni crispy dan juga mie crispy Nah ini udah ada bon cabe mie crispy level 15 Penasaran sih gue pengen banget coba ini guys Langsung aja kita buka Tuh liat teksturnya itu menggoda Langsung kita makan nih Wah rasanya itu bikin nagih Kalian harus cobain ini sih Karena enak guys Dan rasanya itu pedes-pedes Nah ini ada satu lagi nih Makaroni crispy bon cabe Hmm rasanya emang enak banget ya Gak keras gurih Dan rasanya itu pedes-pedes Tapi bikin kita mau ngunyah makaroni Ini terus-terusan guys Cobain deh Pedesnya dan gurinya Bon cabe, makaroni crispy dan mie crispy ini Kalian bisa beli di minimarket Atau supermarket terdekat Atau kalian bisa juga beli di kobe official store Linknya nanti bakal ada di bawah guys Nikmatin video ini Sambil nyemil bon cabe, makaroni crispy dan mie crispy Selamat menonton guys Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya Kalin di Om Amat Season 4 Ketakutan terbesar adalah diri ibu sendiri Ya jadi guys kemarin itu banyak banget yang request Karena kan emang kemarin viral tuh Tentang adanya foto dari kota Saranjana Dimana kota Saranjana itu kan emang udah terkenal banget Katanya kota yang tak kasat mata dan sangat modern Nah karena emang kalian kemarin request seperti biasa nih Gue memenuhi permintaan kalian Sekarang udah ada narasumber yang tepat nih gue datengin Untuk menceritakan kisah pengalaman horornya Tentang kota Saranjana Langsung aja kita sapa Halo Kak Gina Halo Bang Fajar Wah ini jauh-jauh dari Kalimantan ya Iya jauh banget loh dari Banjar Baru sayang Nah jadi Kak Gina ini seorang konten kreator Kalian juga pasti tau ya dia itu asalnya dari Banjar ya Dari Banjar Banjar Masin, Banjar Baru Dimana itu masih satu provinsi sama kota Saranjana ya Betul sekali Beda kabupaten aja Oke nah denger-dengar katanya Kak Gina ini Pernah masuk kota Saranjana ya Hehehe Enggalah Enggak masuk Secara Masuk ke kota Goibnya enggak Tapi saya udah masuk ke lokasinya Kesana Yang dianggap Itu disanalah berada kota Goib Saranjana Udah wawancara juga orang-orang yang Penting lah ya Orang yang pernah kesana Juru kuncinya Jadi udah Ke lokasi langsung gitu Oke harusnya sih Bilang aja Kak Gina pernah gitu Tapi kan tidak Gak tadi bercanda ya guys ya Karena kita Enggak setting-settingan ya Nah Baik ditahan dulu ceritanya Kak Gina Nah sebelum dimulai Kayak biasa guys Dukung terus konten-konten RJ5 Dengan cara Comment yang banyak Jangan lupa juga Mampir ke channel Youtube Gusti Gina So langsung aja Berikut adalah Ceritanya Nah yang membuat heboh juga kan Dulu itu pernah ada ya Seorang kebangsaan Jerman Dia itu nulis peta tentang Saranjana ya Tanjung Saranjana tuh 1845 ya Gimana Gin? Boleh dijelasin gak? Oke Aku kan dari Kalimantan Selatan Tinggalnya di Banjarbaru Jadi Kalimantan Selatan itu Ada dua kota Sebelas kebupaten Nah Saranjana itu Letaknya ada di Kabupaten Kota Baru Jadi kalau dari peta ya Itu paling bawah Aku boleh kasih lihat gak? Biar Kakak bisa kebayang ya Nah ini pulau Kalimantan kan Ini Kalimantan Selatan nih di bawah nih Aku tinggal di sini Banjarbaru nih Banjarbaru Oh iya Nah mau ke Saranjana Itu harus lewat sini Sini Ini ada pulau kecil nih Pulau terpisah Oh yang pulau ini? Yang ini Nah ini namanya pulau laut Tapi sekarang Masuk dalam Kabupaten Kota Baru Dalam peta orang Jerman itu Solomon Müller ya Nah ini ada nih Oka-Oka kan Itu Saranjana ada di sini Jadi kebayang ya Kalau dari peta udah ya Iya Nah Saranjana di sini Tapi Sebenarnya wilayah dari Kota Gaya Saranjana itu Meliputi dari satu pulau ini Satu pulau laut Oh Kalau berdasarkan cerita Jadi memang Sering tuh kejadian kayak konser mistis Itu di ibu kotanya Disininya Di daerah sini Nah ibu kota dari kota barunya Daerah dasa oka-okanya dari bawah sini Nah kemarin tuh aku udah menjelajahi satu pulau ini Wow Nah kalau boleh tahu pulau nya itu Kosong apa ada pemukiman Atau gimana Berpenduduk Berpenduduk Jadi disini emang kabupaten Kak Jadi ibu kota kabupatennya pun disini Disini tuh banyak desa-desa Emang dihuni oleh penduduk Terdiri dari berbagai macam suku tuh disitu Ada suku Banjar Suku Bugis Suku Mandar Kebanyakan tuh dari suku asli Kalimantan kan ada Dayak sama Banjar ya Dan juga suku dari Sulawesi Karena kan kalau kita lihat dekat ya sama Sulawesi Dulu di zaman 80-an 70-an ya pernah terjadi kerusuhan lah di Sulawesi Warganya itu berpindahlah menyeberang ke kota baru ini Makanya banyak dihuni sama suku Mandar Suku Bugis dari Sulawesi Jadi bukan pulau kosong ya Bukan bukan pulau kosong Memang berpenghuni Dan semua warga itu Mungkin bukan semua ya Kebanyakan itu mereka memang meyakini Di satu pulau ini Itu dua dimensi Sama Saranjana tadi Oke deh Boleh Kak Gin ceritain pengalaman horrornya yang terkait Saranjana? Oke terkait Saranjana ya Saya akan tinggalnya di Banjarbaru Itu jarak dari Banjarbaru ke pulau laut kota baru tadi Sekitar 8-9 jam lewat jalan darat Terus nyeberang lagi satu jam lewat ferry Karena dia pulau terpisah kan Terpisah laut Pertama kali ke kota baru itu Tahun 2015 Pada saat itu sih gak ada kejadian ya Di tahun 2016 nih Yang kedua kali baru ada kejadian Di tahun itu Gina tuh masih tergabung Jadi Nananggalu Nananggalu itu duta wisata Kalau di Jakarta Abang None Nah Biasanya kan kalau duta wisata tuh Ada penugasan-penugasan budaya gitu kan Kita itu ditugaskan tuh Untuk ikut festival Di kabupaten kota baru Itu setiap tahun Ada yang namanya festival seijaan Festival budaya Biasanya kayak ada arak-arakan budaya gitu loh Ada yang menari Ada yang pakai kostum-kostum Tradisional segala macam Nah setiap kabupaten kota Sekalimantan Selatan bakal ikut tuh Termasuk kota Gina Gina sama teman-teman duta wisata Kita bertugas untuk Ada perform tarian Kita kesana Berangkat lah hari itu Rombongan dari banjar baru Sekitar 10 orang kalau nggak salah ya Untuk duta wisatanya Orang dinas yang mendampingi Laki-lakinya bapak-bapaknya tuh Ada sekitar 3-4 orang Ini udah lama banget sih Kak Kejadian 2016 ya Nah yang nanti akan terkait dengan cerita Aku sebutin namanya ya Yang secara langsung Ibu dinas ini namanya Kak Ade Kami panggilnya Kak Ade Ibu Ade Terus Teman-teman aku tuh kan Ada cukup banyak tuh Sembilan orang Tapi yang nanti bakal ikut langsung Kejadian itu Aku sebutin namanya Ada Sam Ada Jaka Sama Oski Nah kebetulan nih Duta wisata yang bertugas tuh Cuman aku Galuhnya Ceweknya Misalnya cowok Dia di dalam rombongan ini Artinya cuma ada 3 perempuan Kita berangkat lah tuh Dari banjar baru Naik mobil Naik mobil Beberapa mobil Terpisah-pisahkan rombongan Kita berangkat Pas di jalan Ada salah satu orang yang nyelutup Eh kita mau ke Saranjana nih Terus kayak Hah Saranjana? Saranjana apaan? Kita dari banjar baru Walaupun dari provinsi yang sama Tapi nggak semuanya tahu soal Saranjana Karena kan pada saat itu media sosial nggak kayak sekarang ya Kayak sepiral ini gitu Masih banyak orang yang nggak tahu Terus padanya nanya tuh Emang Saranjana apaan? Dibilang lah Iya tuh di kota baru tuh ada kota gaib loh Saranjana Hati-hati lu ntar diculik gitu Kita bercandaan tuh Emang bener ya? Ya masa sih ada Itu mungkin halo aja kali Maksudnya kayak gitu kan Orang nggak percaya Nyel tuh Jadi dalam satu mobil itu Ngobrolin Nggak percaya Saranjana Mostly Tapi ada juga yang udah denger cerita Saranjana Yang udah cerita denger Saranjana Kayak skeptis lah Skeptis Karena kita kayak Masa sih gitu kan Ih orang beneran kok gitu Itu tuh ada tahu Orang yang mesan mobil mewah Alat berat Handphone Pengirimannya ke Saranjana Tapi ketika sampai kapal pengiriman Nih mau nganter nih ke Saranjana Tapi kok ditanya sama pemerintah daerah Nggak ada Nggak ada Saranjana Secara administratif tuh nggak ada gitu loh Cuman Memang Bagi masyarakat itu Ya kita tahu lah Saranjana apa Itu kota gaib gitu kan Ya kita yang nggak pernah denger nih kan pasti skeptis ya Masa sih? Masa sih? Akhirnya sepanjang jalan tuh Dari banjir baru Sampai kita Di Batu Licin Lalu nyebrang pakai kapal feri Kita bicarainin soal Saranjana Malah ngata-ngatain soal Saranjana Iya Jadi kayak Ya Allah Seberulah saat itu mungkin masih muda juga ya Masih kayak Anak kuliahan Congaknya Orang yang nggak percaya gitu skeptis Biasanya kan bercanda-canda gitu kan Ya udahlah Singkat cerita kita sampai Di hotel Nah hotel ini tuh Adalah hotel paling bagus di kebupatan itu Bahkan biasanya kalau ada tamu penting Atau bahkan artis band yang biasanya perform Kebanyakan pasti di hotel itu Jadi kemungkinan kalau kalian denger cerita Artis-artis yang nge-band disitu gitu ya Manggung disitu Kemungkinan mereka juga nginep di hotel yang sama dengan aku Kita sampai di hotel itu hari pertama Ya udah seperti biasa istirahat Istirahat mungkin agak siangan nyampainya Belum sore banget Setelah istirahat Karena besok harus perform di festival itu Kita berangkatlah ke pantai Jadi ada salah satu objek wisata Disana namanya Patai Gendambaan Nah kita disana sekaligus liburan Tapi juga latihan perform Jadi di pantai itu latihan menari kan Disana masih nggak ada apa-apa Tapi masih aja ngeyel Masih aja ngeyel ngobrolnya soal saranjana Masih nggak percaya Kayak Oh maksudnya itu mah cerita rakyat doang gitu ya Itu mah urban legend Biasanya gitu-gitu kan Padahal lo di lokasi saranjananya Di lokasinya Di lokasinya Betapa Bisa dibilang agak bodoh juga ya Pada waktu itu gitu loh Makanya ini jadi pelajaran banget sih Buat aku Kak Nggak takabur lah gitu ya Sama hal-hal yang begituan Kita latihan untuk menari segala macem Udah setelah maghrib Baliklah ke hotel Balik ke hotel Ya malam Istirahat Persiapan buat besok Singkat cerita nih Besok hari Hari kedua ya Nggak ada apa-apa nih sejauh ini Tapi tuh mulut nih Masih aja nih Bercandaan soal saranjana gitu Setelah itu Kita pagi-pagi Subuh-subuh Siap-siap Aku make up Temen-temen juga pakai kostum Kita ikut tuh festival budaya Banyak banget orangnya Sebenernya kan kabupaten kota baru itu Memang bisa terbilang kabupaten kecil Jadi kotanya pun kecil banget kah Kita tuh kayak sepuluh menit Nggak sampai sepuluh menit udah Kelar ngelilingin satu kota Saking kecilnya Dan dia Bisa dibilang kebupaten pesisir kan Jadi Alun-alun kota Itu di pinggir pantai Di pinggir laut Laut lepas Disana disebut dengan siring laut Siring laut kota baru Nah disanalah biasanya Acara-acara dilakukan Termasuk konser Konser-konser disana Kalau nggak disana di stadion biasanya Nah saat itu banyak tuh Banyak banget kan masyarakatnya Ya namanya juga lagi festival kan Mungkin ada yang menonton Ada juga peserta dari kebupatan lain Tapi masih bercandaan juga Ini jangan-jangan nih Yang nonton orang Saranjana Ya coba liatin Liatin Orang Saranjana kan nggak ada ininya gitu Kayak bercanda 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 Orang kota yang kepercaya gitu loh Tapi masih Tiba-tiba tuh hujan turun Hujan turun deras Tapi festival masih terus berjalan Lalu kita pulang ke hotel Buat istirahat Sampai beberapa waktu Kita semua pengen jalan-jalan Ke daerah air terjun yang ada disana Nah kita kesana Dienter sama temen kita Yang asli orang kota baru Sebut saja namanya Aldi Tapi udah lah Tiba-tiba tuh Pada zaman itu kan masih pakai line ya Belum WhatsApp Line group aku tuh pada rame Eh kita sore nanti wisata yuk Wisata Kemana Ini diajakin sama salah satu temen kita Sebut saja namanya Aldi ya Sama si Aldi Yang asli orang kota baru Mau ngajakin kita wisata Oh gitu Yaudah mumpung nih Besokan kita udah balik ke banjir baru Kapan lagi Jalan-jalan disini Oh yaudah Nanti ya Sore dijemput sama dia Tapi dia lagi sibuk Mungkin agak sorean Oke deh Istirahat 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 Sore pun Udah mau dijemput nih Sama si Aldi Katanya dia udah Udah tewek Akhirnya berangkat lah tuh Yang duta wisatanya Nanang galuhnya aja Sama dijemput sama satu orang tadi Yang namanya Aldi Kita turun Kita masuk mobilnya dia Aku duduk di depan Temen-temen lain duduk di belakang Nah Karena Aldi ini orang asli kota baru Otomatis kita kepo dong Ini kan Saranjana udah jadi hot topic nih Di antara kita Dua hari terakhir Ngobrolin Saranjana Tapi gak ada ngobrol sama orang asli situ Jadi aku tanya lah sama si Aldi Di Kita tuh Dua hari ini ngobrolin Saranjana tuh Kayak Percaya gak percaya sih Kata kita kan Emang bener ya Saranjana itu ada Dia bilang Iya Saranjana itu ada Kita tuh kan sambil ketawa-ketawa gitu kan Tapi dia tuh seserius itu gitu jawabnya Kayak Ya kita emang percaya Saranjana tuh ada disini katanya Ini satu pulau ini memang kawasan Saranjana Jadi emang warga sini udah biasa Berinteraksi dengan orang Saranjana kata dia kan Bahkan disini tuh ada tujuh pintu Tapi kemungkinan sih lebih dari itu pintunya Pokoknya ada Spot-spot khusus Yang bisa masuk Cuman Pusatnya itu ada di desa Oka-Oka Nah desa Oka-Oka itu Padat penduduk atau gimana? Ada penduduknya tapi gak banyak Cuman ratusan Oke Nah saat itu aku belum kesana ya Karena aku baru kesana di tahun kemarin Tapi lokasi Gina jauh dari desa Oka-Oka? Empat jam Oke Satu pulau itu masih Sebenernya Yang menjadi bercandaan aku sama temen-temen Soal Saranjana itu adalah Ketidakmungkinan Saranjana itu ada di Kalimantan Kalimantan itu kan secara infrastruktur Tertinggal jauh ya Jalanan lagi tuh banyak rusak gitu loh Dan tidak ada gedung pencakar langit Sedangkan dalam kepercayaan Saranjana itu kan kota yang maju Mungkin kayak Jakarta lah ya Kita Jakarta udah tau gimana Banyak gedung pencakar langit Jalanan juga bagus Infrastruktur bagus Itu berterbalikan dengan kenyataan Di Kalimantan gak ada yang kayak gitu Jadi kita suka bercandaan tuh kayak gitu Ini kalo kita di Saranjana nih Mungkin gak ada nih jalan Kayak rusak-rusak begini gitu Kan kita ngelawatin jalan-jalan rusak-rusak gitu kan Gue pernah denger nih Tapi nanti kita bahas di closing Nah terus Balik lagi sih Adi Dia bilang emang benar Saranjana itu ada Dan bagi warga kota baru Ya kita udah biasa Kita emang hidup berdampingan Sama mereka Ini udah biasa kok ada cerita Orang ketemu orang Saranjana Jual beli di Saranjana Maksudnya ada orang Saranjana beli barang mereka gitu loh Satu angkot Terus juga yang hilang Ternyata hilangin ke Saranjana Itu udah biasa bagi warga sana Terus kita yang tadinya ketawa ketiwi kan denger penjelasan orang asles itu kayak Ih jangan-jangan bener nih gitu Ya udah deh kurangin lah ngobrolan Saranjana Udah agak jiper tuh disitu Ya karena orang sananya langsung Bener emang ada Saranjana tuh Itu posisi kita berangkat ke tempat wisata udah Mau maghrib Udah setengah enam Nah ternyata tempat wisata yang kita diajak itu Itu tuh ke sebuah air terjun Nah untuk masuk kesana Kita tuh kayak masuk dulu ke pemukiman Tapi mengarah ke perbukitan gitu loh kak Sampai sepi 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 hutan Terus tiba-tiba dia berhenti nih Udah nyampe Sampai sama temen-temen kan Masa wisatanya gitu ya Di pinggir-pinggir tuh cuma hutan Kata dia air terjunnya ada di bawah Kita harus turun dulu Kayak lembah gitu loh kak Nah sampingnya tuh jurang Itu kan udah gelap ya Creepy sebenernya Saya pikir tuh creepy pada waktu itu Cuma karena kita tuh terlalu euforia Mau berwisata jadi ikut-ikut aja Sepi lagi kondisinya Karena itu udah hutan Si Adi bilang Ayo ikutin saya Kita ke air terjun lewat sini Masuklah ke hutan tuh Ada jalan setapak yang bener-bener cuman sekecil ini Samping itu udah jurang gitu kan Jadi jalan tuh Mengitari ke bawah Ini namanya air terjun tumpang 2 Kata dia Jadi ada yang di atas Di bawah tuh ada lagi Nah ternyata di bawah tuh ada pintu masuk Tapi kita lewat yang atas Sampai sana Aku sama temen-temen kayak Wah keren banget air terjun Bahkan ada yang mandi juga temen aku Ada yang mau kepleset lah gitu Seger banget lah Karena di banjir baru tuh Jauh ke tempat wisata kayak gitu Gak ada gitu kan Kita senang-senang disana Ngobrol-ngobrol Tapi kalau aku inget-inget tuh Sebenernya disana tuh aku udah capek Badan aku Udah mau maghrib Udah mau azan Udah tarhim Baca ayat gitu kan sebelum azan Kita diajak balik lah pulang Nah ini pulang nih Naik ke atas Balik Udah gelap Udah azan Udah sampai disana aja tuh Sama si Aldi Setelah dia ngedrop kita Terima kasih ya Udah ngajak kita Buat jalan-jalan Terus juga ngejelasin soal saranjana gitu kan Yang penjelasannya dia tuh Ya meyakinkan lah buat kita Orang di orang sana gitu kan Itu bikin kita sedikit Ah deh kayaknya Kita gak usah lagi deh ngomongin saranjana gitu ya Mesti hati-hati nih Kita di lokasi Di lokasi saranjana gitu loh Ya siapa tau kita Kalo orang Banjar tuh Orang Kalimantan bilangnya kapuhunan Kapuhunan tuh istilahnya Ya kena celaka lah gitu lah Kita kan gak tau ya Kita takut kapuhunan itu Udah malam itu Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata Bisa kirim cerita kalian ke email rj5 Atau DM Instagram rj5 Abis magriban Salat makan malam Main lah sama temen nih Kan kamarnya banyak ya Aku main ke tempat temen nih Oh udah di hotel nih Udah di hotel nih Udah di hotel Main sana ngobrol-ngobrol Udah sekitar Mau tengah malam Jam 11an lah mungkin ya Aku balik ke kamar Karena mau tidur Pas aku balik Si ibu dinas ini Berdua Ke ade sama satunya udah tidur Jadi aku dikasih space tuh Yang paling ujung Yang deket sama lukisan Aku tuh masuk ya Itu tuh ngemalem ya Kalo di kota ramai kan Walaupun tengah malam masih ada kedengeran suara Aktivitas kan di luar Itu bener-bener hening gak Hening banget Hening Terus suasananya kan cahayanya remang-remang gitu kan Ya kok creepy ya Ada perasaan takut sebenernya Tapi karena pada saat itu Aku sudah bertahun-tahun tidak mengalami hal horor Dan aku juga belajar psikologi Aku tuh berusaha untuk Mempositifkan diri Nah kamu lagi dalam posisi capek Mungkin akan terjadi namanya ilusi Halusinasi Tidak kamu harus tetap positif ya Udah berpikir gak gitu tuh Nah gini-gini Tetep aku berusaha mengafirmasi diri gitu kak Ya udah deh aku ke meja rias Ke meja rias Aku ngambil kapas tuh sama susu pembersih Buat ngapus makeup Awalnya menghadap ke cermin nih kak Ngambil ke cermin Gitu kan Tapi Ini ada orang nih di belakang Ada orang di belakang Aku tau Perasaan Misalnya nih kak Fajr Hadap sana Tapi kak Fajr tau kan Ada aku di belakang Kerasa kan Saya udah tau Ini masih mungkin pikiranku saja Pikiranku saja Mungkin karena ngobrolin soal-soalan jenis Jadi aku terus sugesti Aku masih berusaha melogikakan Disini aku masih Masih kuat Udah deh Kan awalnya gini nih menghadap cermin Gua geser lah badanku kayak gini Kesini Otomatis aku menghadap ke pintu luar Cermin tuh bahas ini Disini spring bed si ibu Dina sih pada tidur Ya aku ngapus Kok makin nyeles ya Udah aku ngelirik gini kan Aku ngelirik loh Bukan pake ekor mata Kalo pake ekor mata kan Kayak gini kan Kayak yaudah perasaan ada disitu Tapi aku udah bener ngelirik Harusnya horden dong Warnanya coklat Tapi ini hitam Baju Tapi aku ngelit Kayak gini ya Gak berani aku jadi bener Kayak Ada nih Disini Jadi aku baru liat badannya Oh ya Allah Aku udah baca doa Ya Allah SWT Pake ini halusinasi Tapi aku berasa nyata ya Pake ini Kok yang bertanya-tanya lah di pikiran aku Udah aku masuk ke toilet aja Nah Aku kalo ke toilet kan tinggal berdiri ya Gak perlu balik badan Gak perlu ini Udah aku langsung berdiri Aduh aku merinding Menginget ini Aku berdiri Langsung lah ke toilet tuh Kiri balok kiri Ket toilet tuh Aku langsung kayak Ini kenapa ya aku ya Ini kenapa nih aku gitu kan Apakah ini Aku mulai Mental aku mulai ini gitu kan Mulai lemah atau gimana Nah aku di dalam kamar mandi tuh Yaudahlah Sambil baca-baca doa dalam hati Berusaha untuk Positif gitu Ini gak apa-apa Ini aku keluar Kayaknya aku salah lihat Kayaknya aku salah lihat It's okay Aku tuh tutup Kayak gitu kan Tipikal orangnya Cuci Bersihin cuci muka Sikat gigi Terus aku wudu juga Sebelum tidur kan wudu biasanya Bismillahirrahim Buka pintu Gak ada lagi nih pas dia Aku bisa langsung ke springbed doa Mesin tidur Mas aku buka Masih ada berdiri Ya Allah aku murid Masih ada berdiri seorang perempuan Kayak Kayak aku perawakannya Maksudnya gak Terlalu tinggi Kan aku Begini kan Tapi dia pakai baju hitam Ada les putihnya gitu Kayak dress Cuman kayak gini sih Rambutnya juga cuman segini Sebenernya ginduk gini Berdiri di lokasi yang Aku langsung kayak Lolo Deket korden? Deket korden? Deket majerias itu Dia berdiri kayak Cuman kayak gini kak Aku liat kan Ibu dinas tuh lagi tiduran Disitu Aku nge-freeze Jadi kalo ada cerita orang Ngelihat hal kayak gitu nge-freeze Aku Aku pernah ngerasain Jadi aku relate tuh Kalo ada narsem cerita kayak gitu Rasanya tuh Kita tuh bisa ngedenger Detak jantung kita sendiri Terus Darah tuh kayak naik Ke atas Panas Aduh Dan aku tuh kayak Kediem gitu loh Ngeliat dia Aku kayak Aku sel liat gak ya Ternar gak ya? Aku kedip Ilang gak ya? Gitu kan? Masih ada Dan bentuknya tuh solid Kaya bener-bener kayak manusia Bukan transparan atau apa Bukan sekelebat Enggak solid Emang cewek Udah cewek gitu kan Otak aku saat itu Aku harus pergi Aku gak mungkin Menuju spring bed Kalo aku ke spring bed Otomatis aku ngelewatin dia dong Oh Karena Karena di tengah-tengah meja ria Iya Dan itu kan aku dikasih space yang deket lukisan itu Otomatis aku harus ngelewatin dia Mas aku Permisi kan gak mungkin gak Aku mungkin gak sanggup juga sih kesana Yaudah abis itu Oke Aku harus keluar Aku harus ke kamarnya Oski, Jaka, Sam Mereka sekamar bertiga Itu yang paling deket sama aku Ibaratnya kita besti lah Aku harus ke kamar mereka nih Buat kabur Tuh jantung aku tuh udah kayak Aduh Udah Buka pintu Harusnya aku ke kanan Ke koridor Ke kamar mereka Tapi Aku malah ke kiri Dan aku tuh kayak jalan Dengan santai aja Jalan gitu Aku sadar Aku melihat Aku tau diriku ini jalan ke arah tangga Tapi kayak aku gak bisa Mengendalikan Kayak Hah Ini gak Aku ngapain kesini Eh Nah Balik Dalam hati itu udah kayak berkecamuk gitu kan Naiklah ke tangga Nah Tangga itu di lantai tiga Tidak ada aktivitas Jadi Gelap semuanya Bener-bener gelap Gak ada Entah tidak difungsikan Atau memang itu ruang meeting Ya gak tau Pokoknya malam itu gelap Nyampe tuh Kak Satu tangga Tangga Tangganya tuh melingkar Terus pakai karpet merah Kayak jadu-jadu gitu Gini lari apa jalan Jalan Dengan pelan sekali Karena lemes Gak tau Aku gak bisa ngontrol tubuh aku Jadi aku tuh jalan dengan pelan Tapi otak aku Nah ngapain kesini nak Ngapain Ngapain gitu Kamu harusnya ke Kamar temen Tapi ngapain kesini Aku gak bisa ngontrol Jadi aku bingung Ini kenapa ya Ini kenapa ya gitu kan Karena aku pertama kali tuh Ngalamin hal-hal kayak gitu Udah Jalan Jalan Aku baca doa Aku coba baca ayat kursi kan Dengan terbata-bata Di dalam hati Kayaknya tuh rasanya Kelu gitu Mengucapin tuh kayak Gitu kak Kayak Kelu gitu Akhirnya bisa kebaca Pelan-pelan Karena memang ritmanya tuh Sepelan itu Rasanya tuh Waktu lambat banget Nyampe lah aku di lantai tiga tuh Itu bener-bener gelap Segelap-gelapnya Terus aku kayak Dalam hada tuh Udah mau nangis Ya Allah Aku gak mau kayak gini Kataku Ya Allah Aku harus balik nih Aku ngomongin kenapa Aku kenapa Terus aku tersadar tuh Ambil baca istighfar juga kan Sama ta'awus Aawus Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bisa aku ngendalikan tubuh aku Nah Balik badan aku Perasaan aku Aku tuh Turun tuh cepet Cepet Tapi kakiku tuh Berat banget Tetep Pelan Tapi aku tuh udah berasa lari kak Udah kayak berasa cepet Kok rasanya koridor ujung tuh Kamarnya aja kak Oski tadi Kok jauh banget ya Kayak gak nyampe-nyampe Jadi aku tuh jalan pelan Masih pelan Tapi udah bisa aku kontrol nih Aku udah Udah ke arah yang benar Ke arah temen Kamar temen aku Tapi gak bisa Sampai Di pertengahan jalan Di kamarnya Doni Salah satu temen aku juga Itu lantainya basah Berair Ada genangan air Karena aku ngeliat ada genangan air Aku terdistraksi dong Pikiran aku Kayak langsung Ini kenapa ada air ya Apa mungkin ada rembesan Dari toiletnya kamar Doni Kupikir kayak gitu Nah ketika lagi pikiranku Terdistraksi begitu Dan sepanjang jalan tadi Aku udah lambat gitu Dan Rasanya tuh ada Yang ngikutin aku Jadi kayak delay gitu Ada di belakang Selangkah ada juga yang ngikutin gitu Selangkah ada juga yang ngikutin Pas di Persis di depan kamarnya Doni itu Langsung panas nih Di belakang sini Ditengkuk Kayak ada suara kayak gini Kaget dong Aku langsung kayak Asepulalazim Mas teriak aku Dan aku langsung lari Dan disitu aku bisa lari Sampai ke ujung kamar temenku Aku langsung ketok-ketok Buka, 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 buka Kataku gitu kan Buka, buka, bukain gitu Terus temen aku Ngebuka kan Mereka bertiga kayak Kayak dari dalam kamar Napa, 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 napa gitu Nah Perasaan aku pas udah sampai sana Aku udah ngerasa Ah, aku udah selamat Aku selamat gitu Udah selamat Abis itu aku kayak Memori aku semenjak titik itu Pecah-pecah Dalam artian ada hal yang gak aku ingat Ada beberapa yang aku ingat Tapi kayak puzzle gitu loh Kak Memoriku Nah, akhirnya aku Besoknya tuh baru diceritain temanku Apa yang terjadi setelah Aku masuk kamar itu Nah, sekarang nih versi temen aku ya Versi yang bertiga Jaka Oskisem itu Itu jam berapa ya? Itu jam 12 Udah tanggal malam Karena kan aku berberes itu jam 11an Jadi kurang lebih mungkin Kurang dari satu jam lah Yang proses aku Yang aku alamin tadi gitu loh Lama juga ya? Lama, makanya Lama Aku juga ngerasa tuh lama banget Aku jalan tuh Aduh kayak slow mo Bingung Aku juga masih sampai sekarang Kenapa itu terjadi ke aku gitu loh Aku masih gak bisa Tahu jawabannya Nah, versi mereka bertiga Kan aku gak inget nih Mereka nih Besoknya baru cerita Kita tuh lagi bercanda nak Bertiga Di dalam kamar Lagi bercanda Sama nonton film Katanya di TV Asik-asik tiba-tiba Ada suara Nah, aku panggilnya Nana ya Kalau teman-teman deket Ada suara Nana tuh ngetok-ketok Katanya Kayak heboh sendiri Terus kita bingung dong Wajahmu tuh kayak bener-bener Ketakutan Kayak orang panik sendiri Terus Udah bilang kayak gitu Aku masuk lah Ke salah satu bed mereka Jadi mereka tuh twin bed gitu loh kak Aku ke bed yang paling Paling deket gitu Dan aku langsung berbahan Narik selimut Mereka bertiga bingung dong Ya anak, kenapa nih Langsung tiduran disini gitu kan Gak bilang apa-apa Gak ngomong apa-apa Langsung diem Diem berselimut kayak orang tidur Saat tidur tuh mereka kayak tutup pintu Ini bukan sekamar sama bu adek gitu ya Kenapa jadi mau nimbun ke kita cowok-cowok gitu loh Tapi tiba-tiba Aku nangis Nangis Jadi nangisnya itu bener-bener berlinangan air mata Nangis beneran gitu kan Mereka kayak Eh, kenapa? Oh dipikirnya Gina lagi ada masalah Entah kenapa nih gitu kan Nak, nak kenapa nak Ditanyain sama mereka bertiga tuh Nak, kenapa? Nana mau apa? Nana kenapa? Sini cerita sama kita Masih nangis Terus diem lagi katanya Diem Lama Dan diem itu bener-bener menit-menit gitu loh kak Kayak berjeda Eh biar, Nana jangan Nana tidur gitu kan Yaudah kita di bed satunya bertiga Satu bed Nah, pas mereka lagi Ancang-ancang mau israt juga Aku tuh langsung ketawa Jadi ketawa menggelagak Dan itu katanya bukan kayak ketawa aku Dia kan udah tidur kayak gini Langsung ketawa nyari Dan itu tuh lama Terus mereka kayak Awalnya dikira bercanda ya Kayak, ini anak kenapa ketawa gitu Tapi waktu dideketin Mereka ngeliat wajah aku tuh kayak udah Bukan aku gitu loh Wajahnya masih aku Cuma ekspresinya Ini si Gina gak pernah berekspresi kayak gini Ketawanya juga bukan kayak gini Takut dong mereka kayak Nak, nak Nak, nak Kenapa nak Ketawa kenapa gitu Mana anak muda kan Masih-masih kuliah gitu Jadi gak ngerti hal-hal begitu Nah, nak, kenapa Nah, salah satu Antara Jaka atau Oski Yang di paling belakang Karena dia melihat wajahku ketawa gitu Ya kabur Pergi Ninggalin Nah, terus Karena yang berdua ini Satu orang yang tiba-tiba lari Berdua ini ikutin juga lari Itu kayak Langsung teriak-teriak Katanya Hai! Kayak langsung Hebel gitu mereka Akhirnya mereka Ninggalin aku sendiri lah Dalam keadaan tertawa itu Aku terus tertawa tuh Saat mereka pergi tuh Dan mereka tuh Bangunin temen-temen yang lain Di kamar-kamar lain Pernah diketokin Termasuk Bapak yang dari dinas Tapi ibu dinas gak dibangunin Karena kan gak enak ya Namanya juga ibu-ibu gitu Mungkin beliau capek Dibangunin lah Si Nana Nana tuh Gitu-gitu diceritain Gak tau Aneh, katanya tingkahnya Ketawa, nangis Ketawa, nangis Pada bangun Sama itu udah pada tidur kan Apa sih, apa sih gitu Bareng kan Pada gak berani Udah bareng-bareng lah Mereka masuk ke kamar Yang ada aku Pas mereka masuk Itu tuh aku tidur Kayak orang bener Tidur Tuh udah gak ketawa lagi Tidur Jadi mereka kayak Oh gak apa-apa ini Gitu kan Orang dia tidur Kenapa nampain kesini Gak tau tiba-tiba dateng Gitu kan diceritain Ya udah nih Mereka udah mulai tenang kan Oh mungkin udah selesai nih Tiba-tiba Aku ketawa lagi Pas ketawanya tuh lagi-lagi Kayak menggelagak gitu loh Langsung Oh iya Beneran Dia ketawa gitu Terus ditanyain Kenapa Tapi aku ketawanya sambil meram Tapi ketawa mulu tuh Ketawa mulu Bermenit-menit Dibacain doa lah Sama yang lain Diajak ngomong Gitu kan Si bapaknya juga Bapak Dines Dia kurang tau juga ya Gimana caranya Gak ngerti hal-hal gaib gitu Gitu bacain doa Bacain doa gitu Diam Kalau udah diam Aku posisinya tidur Kayak orang beneran Terlelep gitu loh kak Nanti beberapa menit kemudian Nangis Dan itu berjam-jam ternyata Dan itu berulang tuh Ben Gila gak sadar ya Gak sadar Jadi ada beberapa pecahan memori Jadi kalau aku inget tuh Aku ada yang inget Wajah-wajah temen-temen Kayak di atas aku tuh Nah kenapa Tapi aku kayak bingung Ini orang padahal ngapain sih mereka Ini mimpi gak ya Aku tuh kayak antara sadar gak sadar gitu loh Tapi pecahannya tuh aku gak runut Nah itu baru tau udah ceritain sama temen-temen yang bertiga itu Nah katanya sampai Berjam-jam tuh kayak gitu Sampai akhirnya Yang lain tuh udah capek ya mungkin Ngeliat nih kita juga gak bisa gitu Menghadapi si Gina kayak gini Ini dibaca-bacain juga tetep aja Yaudah mereka pada tidur lah Yaudah yang bertiga nih Jadi kita gak mungkin juga kan Tinggalin Gina sendirian di kamar gitu Jadi mereka Kalo aku udah tertawa Mereka tuh kayak ngumpul bertiga Gitu 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 Kayak takut-takut Kalo nangis Nah udah nak 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 diem nak Nak kenapa sih Tapi mereka tuh gak berani deket-deket aku jadinya Nah setiap misalnya nih 5 menit 10 menit tidur Tiba-tiba ketawa Beberapa menit tidur Tiba-tiba nangis Sampai Subuh Azan subuh Sebelum azan subuh itu kan ada orang ngayat yang tarhim tadi Nah aku tuh sadar tuh disitu Tapi aku ngerasa kayak bangun tidur kak Kayak Hah Aku kalo disini ya Oh iya ya Semalem kan aku Ke kamar mereka Aku cuman inget sampe situ kan Mungkin aku terlalu capek Terlalu capek Lelah Aku langsung ketiduran Kupikir Kupikir gak ada apa-apa Muka temen-temen aku tuh udah kayak Semalaman Nah kita ngetidur semalaman Gitu Kenapa kataku Kamu nangis Ketawa tidur Nangis ketawa tidur Katanya Selama Dari jam 12 itu Sampai jam Sampai jam Empatan Sampai kayak Hah Masa sih Ya semua kita jadi takut sendiri tau Sampai heboh semuanya udah pada bangun Kamu gak inget Enggak kataku Kayak Ada beberapa sih ingatan Tapi kupikir aku mimpi Kalian mengelilingi aku Enggak mimpi Injir itu tuh Kita bener-bener Nginin kamu Berarti Gina Yang di Temen-temen itu Nangis dan Ketawa menggelegar ya Iya dan ketawanya tuh Bener-bener kayak Menggelegar gitu Kayak Enggak tau ya Pokoknya beda sama ketawa aku sehari-hari Untung gak orasi ya Tuhun kan BBM Tuhun kan BBM Tuhun kan BBM Kenapa Gina Kalo boleh nanya ya Kok kayak Matanya tuh berkaca-kaca gitu Sekarang Menceritakan ini Aku setiap kali Mengingat pengalaman hororku Aku masih mencoba berdamai gitu loh Ada penyesalan gitu Sempet ngata-ngatain saranjana Apa gimana Iya itu pasti lah jadi pelajaran buat aku juga kan Aku kalo harus mengingat hal-hal yang harus Sudah aku coba lupakan Itu pasti kayak mengurus emosi aku gitu loh kak Makanya aku Kayak berkaca-kaca ya Gak sih Kayak gitu lah Ini belum selesai nih Belum selesai Akhirnya Subuh itu kan kata temen-temen Yaudah lah kita istirahat Kita kan jam 8 pagi balik ke Banjarbaru Kita gak ada tidur nih belum gitu Kita tiduran dulu Akhirnya aku tidur lah di bed satu sendirian Mereka di bed Itu bertiga ya satunya Tiduran Agak pagian tuh Aku agak telap bangun Jadi aku masih kayak capek gitu kan Udah ada tuh beberapa yang lain Di kamar itu Termasuk si kak adek ibu dinas Terus dia kayak baru dateng Loh Nana ngapain disini katanya Nana ngapain disini Dia kan gak tau ya kejadian semalam Nana tidur disini kak Kata ya temen-temen Tidur sama kita semaleman Enggak orang Nana sama kita Aku loh pagi tadi subuh Waktu subuhan Kebangun ngeliat Nana di meja rias Becermin Terus kayak Enggak kak Nana tuh sama kita semaleman Dari yang dia jam 12 mendatang Lo sampai pagi ini Masih tidur disini gak ada ke kamar Orang kita ngeliatin gitu Nah ternyata Kak adek itu juga ngeliat Entah itu sosok yang sama Atau dia menyerupai aku Di spot Cermin meja rias itu Terus kayak Hah? Berarti yang aku liat mungkin juga dilihat sama kak adek ya Gak cuman aku sendiri gitu Yaudah jangan dibahas dulu deh hal-hal kayak gitu Kalian sih katanya Terlalu ngomongin saranjana Saranjana Katanya Ngeyel sih kalian gitu kan Orang tua kan pasti ngomel gitu Oh iya kak maaf pak Iya kan gak tau ya Kita kan masih ini-ini Makanya tuh harus permisi sama Datu Datu tuh kayak Orang gaib kalau misalnya kita di Kalimantan tuh Datu-datu maaf lah gitu Orang gaib kayak cuman mengucapkan Numpang-numpang Oh iya Lu siap-siap kita mau balik Sarapan lah kita Pas lagi di sarapan di resto tuh Temen-temen yang lain ya Yang tidak sekamar aku Itu tuh pada Kenapa nah mam tadi Nah kamu kenapa gitu Gak tau Gak tau Gak mau cerita Atau aku mau ngelupain semuanya Udah deh kita pulang aja gitu kan Akhirnya setelah itu kita balik tuh ke majel baru Di perjalanan pun kita gak ada lagi bahas saranjana Gak bahas kejadian ku semalam Sebenernya masih jadi teka-teki gitu kan Sama kita semua Siapa sih sosok yang ada di hotel kamar itu Apakah dia terkait dengan saranjana atau Enggak gitu kan Apakah itu penghuni dari hotel gitu Kita gak tau ya Cuman Kita berusaha untuk Udah deh gak usah terlalu dipikirin hal-hal yang begitu Daripada nanti kebawa-bawa dalam pikiran kan Akhirnya sampai di banjir baru Nah ini bakal nyambung nih sama cerita temen aku Jadi ada temen salah satu galuh juga Yang satu angkatan sama aku Akhirnya kita ngobrol Ternyata waktu kita ceritain pengalaman kita kemarin Dia bilang Kalian sih sarannya tuh beneran ada Aku aja Waktu marching band tahun 2009 Sampai mati suri Gara-gara itu Jadi temennya Gina itu Perform disana Terus mati suri disana juga Ya Pas waktu pulangannya Gara-gara terkait saranjana juga Nah justru ini menurutku Ceritanya lebih ekstrim dibanding aku Kalau aku sama temen-temen tuh kayak lebih kena tulah aja sih Kayak gara-gara ngayal salah saranjana Ya udah akhirnya kejadian lah hal-hal paranormal gitu kan Kalau dia ini bener-bener kayak Aku pas denger ceritanya tuh langsung merinding banget gitu loh kak Nah sebelum kita kesana Sempet nanya gak Gina Ada lagi gak sih yang ngeliat sosok yang cewek baju hitam itu gitu Cuman sih ada itu doang Karena dia kebangun subuh Dan ngeliat lagi duduk gitu Nah dia pikir tuh aku Karena memang perawakannya mirip aku kan Lagi becermin Makanya dia kaget Pas udah bangun kan gak ada aku tuh Dan Gina juga gak nanya-nanya ya Orang shock pasti Iya lah kak Udah aku bener-bener pada saat itu Lah gak mau lagi dong ngobrolin itu Udah deh stop 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 Aku masih loading juga nih di otak aku Ini aku kemarin tuh halu kak Beneran kak Tapi real gitu loh Tapi emang Bahaya banget loh itu Naik ke atas sendiri tuh Nah itu Ngapain Itu gak loncap jendela gitu Aku kan pernah ngalamin hal-hal horor juga di rumah aku dulu Tapi gak pernah yang sampai Aku gak bisa kontrol diri aku Nah itu pertama kali tuh Makanya aku bingung Ini apa sih fenomena Apa sih yang terjadi ke tubuh aku gitu kan Iya Oke nah sebelum Kita masuk ke cerita mati suruh di Saranjana Kita iklan dulu sejenak Nah terus kan kita beberapa hari setelah pulang dari kota baru di Banjarbaru Biasanya kita nongkrong-nongkrong tuh sama temen-temen Termasuk temen-temen dari Nananggaluh itu Duta wisata Pas lagi nongkrong Aku pada Sama yang lain tuh pada cerita Ya kita kemarin tuh di kota baru udah kejadian ini loh gitu Iya sih kita kayaknya ngomongin Saranjana gitu ya Ya salah kita juga sih Ngepercaya dan ngeyel gitu Terus si Shila Namanya Shila ya Itu temen aku seumuran aku dan tergabung di Nananggal gitu juga Dia bilang Loh iya Kalian ini ngomongin kayak gitu Saranjana tuh beneran ada tau kata dia Makanya jangan kayak gitu lagi kata dia Terus kita bilang ya kita kan gak tau tadinya Kita kan juga ya percaya gak percaya ya sama hal-hal begituan kata kita Ih itu beneran ada Aku dulu waktu SMP Sama rombongan Mercing Band Kita kesana perform Sampai Bisa dibilang sih mati suri kata dia Karena udah gak ada denyut nadi dan denyut jantungku Aku pulang aja dibawa ambulan kata dia Gimana ceritanya kata-kata kan Mau gak cerita Yaudah ceritalah dia Nah ini ceritanya Shila ya Waktu dia kesana Jadi ceritanya Shila ini Dia itu kan tergabung di Mercing Band Kota Jadi bukan sekolah Tapi yang punya kota Biasanya kan ada lomba antar kebupatan kota gitu Kebetulan di tahun 2009 itu Yang menjadi tuan rumah adalah Kota baru Yang lokasi Saranjana ini Berarti masih SMA gitu ya? SMP dia Oh SMP SMP Nah rombongannya itu pada waktu itu sekitar 50 orang Didominasi sama anak SMP Tapi ada juga anak SMA Ada juga yang kuliah Terus ada juga manajer dan pendamping lah Di bulan Desember kan musim hujan ya Jadi kayak mendung-mendung gitu lah Berangkat lah pagi-pagi sekali Menggunakan bus Karena kan satu rombongan nih Banyak Berangkat dari banjir baru ke kota baru SMA seperti kami Membutuhkan waktu 8-9 jam Di awal berangkat sih sebenernya Kata dia udah merasa gak enak Tapi kayak gak tau nih gitu kan Gak ngerti juga soal Saranjana pada saat itu Yaudah lah positif aja Tapi karena mereka agak mabok di mobil Di bus akhirnya pada tidur Karena minum antimo Sekitar 9 jam Kemudian nyampe nih Di kota baru Sama juga harus nyebrang feri Dan lain-lain lah Nyampe di kota baru Mereka itu ternyata tinggalnya di 2 rumah Jadi rumah warga yang disewa Rumah warga itu tidak di tengah kota Tapi agak ke pinggir Rumahnya bagus Tapi memang terbuat dari kayu Kebanyakan rumah di Kalimantan Apalagi zaman itu ya Masih kayu gitu Jadi 1 rumah khusus cewek 1 rumah khusus cowok Dipisah tuh Sampai disana mereka ya istirahat Terus juga malamnya latihan Dan latihan itu kan berisik ya Kan alat musik Marsing band Berisik tuh Pada malam itu gak ada apa-apa Jadi masih aman Tapi ternyata salah satu temen dia Itu tuh udah Merasa gak enak Dan ada udah ada kejadian Tapi dia gak cerita Nanti ceritanya di akhir Yaudah tuh Besok harinya Mereka tampil Di festival itu Eh lomba itu Lomba Marsing Kan banyak tuh dari daerah-daerah lain ya Mereka beragam kostum dong Beragam penampilan Ternyata terjadilah keserupan Jadi di lomba itu tuh kayak keserupan masal gitu loh Banyak yang keserupan Untungnya gak kejadian di rombongannya Sheila Pada saat itu Itu di daerah Saranjana? Di daerah itu Di lokasi yang sama kayak aku festival Jadi di Siring Laut itu Yang kataku kalau ada acara konser segala macam Disitu juga Emang itu satu-satunya pusat kota gitu Jadi setiap ada kegiatan pasti disana Nah singkat cerita Setelah kejadian itu Udah ada nih nuansa mistis-mistis ya Temen-temen ini ngerasa Oh ini kayak kenapa ya dengan daerah ini gitu Udah lah namanya masih anak-anak ya Udah selesai lomba Sekitar sore-sore Mereka akhirnya Pindah tempat tinggal Jadi tidak di rumah tadi Tapi sebelum pindah itu Mereka main dulu di Siring nih Jadi di Siring itu kan pantai gitu kan Mereka main di pantai segala macam Nah ada salah satu temennya cowok Yang mengambil batu di pantai Terus ngebuang ke laut Itu kan sebenernya hal yang sepele ya Maksudnya Ya banyak orang melakukan hal seperti itu Tidak terpikir hal itu ternyata berdampak Nah ternyata Yang dilakukan sama temen cowoknya itu tuh Menjadi salah satu gangguan rentetan nanti di kedepannya Hmm Gue sering juga tuh Lampar Batu ke air Sambil teriak Wah Kayak enak sendiri gitu ya Terus Baik cerita nih ya kak Udah nih main disana Baliklah mereka ke hotel Nah sekarang di hotel nih tidurnya Mereka sewa hotel di dekat Alun-alun itu dekat pantai Hotel itu sebenernya hotel terkenal Dulunya Di tahun mungkin 90-an Dari tahun awal Sekarang udah jadi kayak hotel tua gitu loh Mereka nginep lah disana nih Malam itu tuh udah merasa gak enak Nah salah satu temannya itu Yang namanya Indah Itu tuh sakit Sakit dia Satu orang yang sakit Kalau Sila tuh udah merasa kayak Aduh kayak capek Masih capek gitu kan Nah mereka tidur tuh disitu kak Di hotel Dan si Sila sama temen-temennya udah merasa gak enak gitu kan Ini kok vibesnya gak enak banget ya Apa karena Tadi pagi tuh ada yang Kesurupan masalah gara-gara Lomba tadi gitu kan Menurut dia vibesnya jadi horor ya Iya vibesnya jadi horor nih Temen-temennya juga pada gak bisa tidur segala macem Yaudah lah gitu kan Siap-siap aja tidur Karena besok kan juga harus balik Nah ternyata Si Indah ini sakit Jadi dia ngeluh Ngeluh sesak nafas gitu Sesak nafas gak Lemas segala macem Karena dia sakit kayak gitu Akhirnya dibawa dong ke klinik Dibawa ke klinik Diperiksa ke dokter Jadi kata dokter Dia tuh gak ada penyakit Dia gak punya asma Gak ada Gak ada keluhan penyakit gitu Tapi si Indah tuh bilang Aku tuh sesak nafas Lemas gitu kan Harusnya mereka itu kan Balik ke Banjarbaru Mungkin dini hari gitu Biar sampai di Banjarbaru Tengah hari Tapi karena ada beberapa orang yang sakit Termasuk Sheila juga Akhirnya agak ditunda nih Ketunda-ketunda Yaudah kita berangkat aja nih Buat balik ke Banjarbaru Singkat cerita aja ya kak Posisinya mereka udah Otewe ke Banjarbaru Oh udah Otewe nih Udah Otewe nih Di malam itu Ini malam ya Masih malam Mereka naik kavel ferry Sebelum masuk ke kavel ferry Biasanya kan stop dulu tuh ngantri Jadi ngantri dulu Si salah satu temennya Sheila ini si Indah bilang Aku mau ke toilet Udah ditemenin sama temen-temen yang lain Nah ketika dia ke toilet Dia tiba-tiba pingsan Padahal badannya kecil 155 lah tingginya gitu Terus juga gak gemuk gimana Setelah pingsan itu temen-temen yang lain Bahkan orang dewasa juga ngebantu ngangkat tuh Gak bisa Jadi berat banget badannya tuh Susah payah tuh Kenapa nih anak jadi berat banget kayak gini gitu kan Kenapa ya, kenapa ya Sheila juga udah mulai sakit Udah makin drop, makin drop Terus ada juga namanya Namira ya Dia tuh juga makin drop, makin drop Tiga orang ini nih akhirnya sakit Yang sakitnya tuh bisa dibilang parah Diantara yang lain Yang lain juga udah mulai capek-capekan Singkat cerita bisa diangkat si cewek ini Lalu balik lagi ke bus Nah, karena ada kejadian seperti itu Otomatis rombongan di bus tuh udah mulai heboh Ini jangan-jangan nih Mistis Pada takut dong anak-anak juga kan Mereka udah pikiran macem-macem nih Ini jangan-jangan nih ada kaitannya dengan Ini nih urban legend disini Yang saranjanya itu segala macem Namanya anak-anak ya Agak sulit gitu kan dikontrol kehebohan mereka Jadi ibaratnya bus itu udah chaos Abis nyeberang dari kapal feri Sampainya dibatul licin Nah, dugaan Memang kemungkinan ini bukan medis ya Karena udah diperiksa ke dokter kan tadi Keadaan anak-anak yang sakit Kata dokter kan nggak ada Nggak ada, semuanya normal Dari tekanan dari segala macem itu normal gitu loh Jadi dugaan ini mungkin sakitnya karena non-medis Setelah menyeberang ke batul licin Dari kapal feri turun Akhirnya manajernya itu Berinisiatif datang ke Sebuah mesjid Jadi mesjid besar itu disana tuh ada Ustadznya lah ya, ada orang yang bisa mengerti hal seperti itu Akhirnya anak-anak semua diturunkan Semua diturunkan Sedangkan si Cilla sama dua orang yang tiga Tadi tuh makin parah tuh Udah masuk ambulan Udah di ambulan nih mereka nih bertiga Karena mereka yang paling parah lah ya Nah yang lain itu kayak dimandikan Wudhu gitu pakai air dibaca-bacain doa Sheila ini kebetulan Nasrani Dia Kristen Sedangkan itu kan pengobatan secara di masjid ya Jadi kayak bingung juga katanya pada saat itu Aku disuruh ngapain Yang lain itu pada baca-baca doa Dia nggak tau kan, tapi udah dia ngikut aja gitu kan cuci muka Pakai air segala macem Nah rupanya si temennya yang pingsan tadi tuh masih belum sadarkan diri Dia masih masih kayak Udah kayak orang pingsan aja gitu Nah setelah dari pengobatan secara non medis tadi Ke Ustadz itu Semuanya naik lagi tuh Tiga orang yang paling parah ini Dia ingin naik ambulan Nggak ikut di bus ya Saat di bus itu Yang lain itu udah mulai agak tenang Tapi perasaannya juga udah Masih nggak enak ya Karena abis ngalamin hal kayak gitu gitu kan Di dalam ambulan Tiga orang itu nggak sederkan diri Termasuk Sheila Jadi perawatnya itu Sampai kaget gitu gelabakan nih Anak udah nggak ada Detak jantung Nggak ada denyut nadi Tapi Emang kayak udah meninggal gitu kan Ya Tapi ya perjalanan masih panjang nih Masih sekitar 7 jam lagi baru nyampe ke kota Jadi kayak udah Kayak mati suri jatohnya Bahkan bisa dibilang Nggak ada denyut nadinya Udah nggak ada Udah diperiksa sama petugas perawatnya itu Nah terus kan Nyampe sana Perlahan-lahan nih udah mulai Ternyata sadar Hidup kembali ya Berdetak kembali Ini jantung udah ada Tapi lemas banget Tapi udah dikasih tau juga sama manajernya Kalian udah diobatin udah bersihin Ya semoga Ini hanya dampak dari capek aja Mungkin kalian lemas Karena capek ya Masing-masing dipulangkan Orang tuanya juga udah pada nungguin kan Harusnya nyampe siang Eh malah ngolor berapa jam Karena ada kejadian tadi Akhirnya Sheila balik ke rumah Lemas Ibunya bilang Gimana gitu kan Ada kejadian apa Dia cerita lah Iya kayak gini-gini-gini gitu kan Kita ada kejadian mistis lah Terus si ibu ini nelfon tuh temen dia Yang mengerti hal-hal goib Terus temennya ibu Sheila ini bilang Sheila itu udah Mau dijemput Diambil sama orang saranjana Tapi Opungnya yang Menahan Opung itu kakeknya Sheila yang udah meninggal Terus Sheila bilang Oh iya aku kemarin mimpi mah Aku gak sadar Aku yang Meninggal itu Maksudnya yang Sampai gak ada denyut nadi itu gak sadar Karena dia ngerasa tidur aja Jadi di dalam mimpinya Sheila Dia itu tuh Berada di ruang kosong Gak ada satu benda apapun Ruang kosong Terus ngeliat opungnya Neliat opungnya Neliat ke dia Terus opungnya jalan gitu Ngebelakangin dia Terus dia manggil-manggil Opung, opung, opung gitu Opung itu kan udah Amarhum ya Udah meninggal Terus setelah dia Ngikutin opungnya tuh Dia kebangun lah Akhirnya Gak lalu sadar Jadi penjelasannya Kalo dari jawaban temennya ibunya Sheila tuh udah mau dibawa Orang saranjana Jiwanya Padahal Sheila ini belum cerita tuh Ketemen ibunya Kalo dia mimpin opungnya Ya kemungkinan kayak gitu Karena langsung dicocokin gitu sama ibunya Gak nih tapi Serem banget nih Ini belum selesai Jadi yang mati suruh tiga orang Nah ini belum selesai kan Ini baru Sheila kan Nah setelah beberapa hari itu Manajernya langsung Ngontak lah anak-anak Dikumpulin Kenapa nih pada dikumpulin lagi gitu kan anak-anak Jadi ternyata si manajernya ini Punya anak kecil Bayi gitu Tiap ngeliat dia nangis tuh anak Kejer nangis Terus katanya kemungkinan si manajernya ini Ini diikutin sama Orang dari Saranjana Lalu akan berobat Ke salah satu seorang Guru lah ya Orang ngerti paranormal gitu Di daerah Martapura Namanya Abah Anum Nah manajernya mikir dong Aku aja diikutin Gimana anak-anak kemarin gitu Takutnya kan ada yang ikut juga Jadi dibawalah semuanya Dikumpulkan kembali di mereka Ke rumah Abah Anum itu Akhirnya si Abah Anum ini Langsung manggil tuh Tiga orang Yang paling Parah tadi Paling parah itu Mereka dikumpulkan Terus Shila tuh di Kamu Sini katanya Sekarang kamu pegang Tengkuk teman kamu Usap Jadi temannya berdua gini ya Shila yang pegang dua temannya Waktu dia ngusap tuh keluar darah Jadi kata Shila tuh bener-bener darah Dia bingung dong Kan gak ada luka Jadi terus ngusap kayak gini Ada darahnya Terus disiapkan cawan dua gitu Air dalamnya Dimasukin tuh Waktu dimasukin tuh Harusnya ikut merah dong Airnya Itu gak ilang gitu aja Terus satu lagi temannya Shila tuh gak tau Karena kenapa dia digituin gitu kan Tapi setelah diobatin gitu Ya adalah prosesi dari Abah Anum ini ya Shila sama teman-temannya bertiga ini kan udah pulih ya Mereka ngobrol tuh Ya aku sebenernya udah ada yang ngelihat nih Dari kita malam pertama itu katanya Kata tadi aku udah bilang kan Ada temannya udah diganggu Tapi gak bilang waktu disana Jadi Waktu malam pertama itu Temannya itu memang ada bilang Itu adalah cahaya di luar apa ya gitu kan Nah Shila sama teman-teman Anak-anak cowok kali Mereka ngelihat tuh ada cahaya emang Ada tujuh cahaya Kayak senter Mungkin anak cowok kali mainin senter Gitu pikir mereka di luar jendela Di luar jendela rumah Nah ternyata itu tuh Cahayanya ngikutin sampe mereka ke ferry Di kapal ferry Jadi dia ngelihat tuh Cahayanya warna apa? Warna putih gitu Cahaya kayak lampu Jadi tujuh Jadi selama mereka kemana pun sampe nyebrang tuh diikutin Dan ternyata Itu adalah Dari kerajaan Saranjana Yang mau menjemput tiga anak ini Jadi ada rajanya sama pengawal-pengawal gitu Menurut penjelasan dari Orang-orang itu ke anak-anak ini gitu Jadi yang mau diambil tuh Mereka Makanya mereka sampai Gak ada denyut nadi dan jentak jantung Karena emang jiwanya tuh udah Berada di ambang dunia manusia dan Alam mereka Mereka kan alam gaib ya Saranjana Mereka sih bilang Gak kebayang sih kalo kita Gak diobatin atau Sampai pindah kesana Ya berarti pulang-pulang tinggal Raganya aja kan Nah untungnya masih terselamatkan Nah terus Kenapa orang Saranjana itu jadi mengganggu kalian Sebenernya Permasalahannya adalah digamelan Ternyata Oh ternyata Mereka itu ngebawa gamelan banjar Sebagai salah satu Instrumen alat musik buat tampil Jadi gamelan banjar tuh udah lama banget Udah gamelan tua Emang salah satu Dari alat instrumen mereka Dan itu tuh katanya Karena mereka itu gak izin Dan gamelan itu ada isinya Ada orang goibnya Itu bertentangan tuh Sama orang Saranjana gitu Akhirnya Karena mungkin marah Ditambah lagi ada yang Cowok tadi yang ngebuang Batu Ternyata itu juga bikin mereka marah Dan lu mau ngambil Tiga orang itu Ya tiga orang paling parah Termasuk Shila tadi Diambil Tapi untungnya dengan Gimana caranya Karena Shila itu masih kecil juga Masih SMP sama temen-temannya Dia gak diberikan detail Gimana sih Si paranormal itu Entah gimana Negosiasinya Biar mereka dilepaskan Gitu Tapi kan pertolongan pertama itu Dari yang Ustadz di Mesjid Batulichen itu Yang mereka dibersihkan Tapi masih ada sisanya Sampai mereka di banjar baru Begitu Begitu Kalo cerita Saya dan Temen saya Temen akrab banget sih Shila itu Selain juga ya Besok-besok gue Buang uang aja lah Air ya Gitu ya ternyata ya Nah tapi Ditanya gak tuh Yang dua temennya pas Mati suri Kenapa? Kalo mereka sih gak cerita detail gitu ya Ke Shila Shila juga Gatau mereka Ngerasanya gimana Karena ngerasa kayak tidur aja Tapi emang gak sadarkan diri Sepanjang jalan itu Udah ilang Nadi Si Shila itu Sama detak jantung udah gak ada Tadi Gue pengen membahas yang tadi Segin Jadi Ini Kalian dengarkan dengan baik-baik ya Kan tadi kata lu Di Kota aslinya itu Jalanannya itu Kan gak Mega gitu ya Maksudnya gak ada Bangunan-bangunan mega Dan lain-lain gitu Nah Apakah sebetulnya Ternyata Saranjana itu Adalah harapan Dari orang-orang Supaya Kotanya itu Mega Layaknya Saranjana Nah jangan dijawab dulu Nanti bakal di closing Ternyata 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 Yang tadi jawabannya apa? Pertanyaan tadi Nah aku kan kemarin udah Melakukan penelitian penelusuran Dan wawancara dengan Narasumber sekitar 80 orang 3 diantaranya juru kunci 1 orang dosen yang sudah meneliti saranjana Secara ilmiah gitu Jawabannya tuh ada disana Sebenernya Jadi gak bisa dikeluarin dulu ya Nanti kan aku juga akan cerita nih Di tempat mempajar secara eksklusif pertama kali Hasil dari aku Kesana, pertanyaan-pertanyaan yang Kita tanyakan bener gak sih saranjana itu ada Terus kayak Konser gaib, lalu Pengiriman alat berat, pengiriman Handphone, mobil mewah Orang belanja disana Terus juga Orang saranjana apakah tubuhnya Ada kan yang bilang di youtube-youtube lainnya Kayak tinggi besar gitu Terus macem-macem lah Penggambaran mereka Itu semuanya bisa aku jawab Bahkan ada beberapa hal yang bertolak belakang Dengan apa yang aku temukan di lapangan gitu Nanti disitu baru aku jelaskan Karena sekarang masih proses editing Masih penulisan juga Kita hot dulu Harapannya ya RGL SatSatSatSat Bersabar Kalian akan mendapatkan jawabannya nanti lengkap Tapi katanya si Jaing Tadi ngasih tau gue Ada Thanos juga Selestial disana ya Parah lu Di kunci lu Saranjana Banyak sih info yang aku dapatkan Dan kebanyakan Kayak yang brothernya terulang-ulang aja kan Hal informasi yang sama Pas aku kesan Ternyata banyak hal baru Informasi baru yang aku dapetin gitu Oke menarik nih guys Kita tunggu nih hasil penelitian dari Gina Tentang Saranjana Lu kan orang asli Kalimantan berarti ya Dari awal itu di Kalimantan Dari awal Lahir di Kalimantan Oke nah Ada gak sih gitu dari Ketika lu lahir itu Kota-kota gaib Tapi yang selain Saranjana gitu Yang lu denger Ada Nah ini menarik nih Jadi Kalau kakak pernah denger kan Ada Wintira itu Sulawesi Iya Di Kalimantan ada juga Kalimantan Barat Padang 12 Padang 12 itu Pernah denger gak? Bukannya Sumatera ya? Kalau di Kalimantan Barat ada juga Oh iya Padang 12 kalau gak salah Terus ada juga di Kalimantan Tengah itu Kutah Kutah ini justru gak terkenal Coba Kalau gak salah ya Padang 12 Kalimantan Barat deh kak Coba deh Tuh Kalimantan Barat Oh iya Berarti gue yang salah Aku yang gugup tadi Oh salah info Oke Jawab dari ya Selain Saranjana Sebenernya kan informasi terkait Kota gaib ini banyak ya Bahkan di Indonesia sendiri Kalau di Sulawesi itu ada Wintira Selain Saranjana di Kalimantan Ada Padang 12 Terus di Kalimantan Tengah Itu ada namanya Kutah Nah mungkin ini juga Banyak yang gak tau Bahkan orang Kalimantan sendiri Jadi kemarin Waktu aku wawancara Narasumber aku yang dosen Dia dari dosen sejarah ULM Dia menjelaskan memang Banyak hal yang Kepercayaan-kepercayaan Bersifat goib itu Menjadi cikal bakal Penelitian-penelitian Sejarah di Kalimantan Termasuk Kutah Kutah itu Tadinya kan dianggap kayak Alam goib gitu Ada pemukiman goib Ternyata Dulunya Dari hasil penelitian itu Memang ada Ada apa? Jadi ada fondasinya Ada barang-barang Peninggalan dulu Dulu tuh dipercaya Disitu tempat harta karun Itu nanti Panjang banget deh Nanti terpisah aja Aku jelasin gitu Tapi dari Banyaknya Kota gaib-kota gaib Di Indonesia ya Kayak Wintira Dalam 12 dan lain-lain Saranjana Hanya saranjana Yang ada di catatan sejarah Karena saranjana Ada di peta Belanda Zaman dulu ya Terus ada juga di kamus Nah yang lain tuh Nggak ada Jadi kayak Bisa nih di track Gitu Jadi saranjana ini menariknya itu Dia ada di catatan Arsip sejarah Jejak sejarah itu ya Jejak sejarah itu ada gitu Saranjana Nah yang jadi misteri kok Bisa hilang di modern Nah itu Kenapa nih Berarti kan ada Mungkin sejarah yang belum terungkap gitu Makanya Saranjana kemarin diteliti Sama si Pak dosen itu Oke lah Kalau gitu kita tunggu aja guys Hasil penelitian Gina Tentang Saranjana ya Siapa tau nanti Bisa diundang Pak Jokowi ya Waduh Oke Udah datang dan bercerita di RJ5 Sukses lalu buat channelnya Terima kasih buat RJ5 Dan RJSat Sudah mau mendengarkan aku bercerita Oke Nah gue sebagai inspektor Horror Tragedy Akan menyimpulkan kisah pada kali ini Wah Gila sih Ambil baiknya buang buruknya Dengan adanya kisah-kisah seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Tapi kalian semakin yakin Dan percaya dengan kebesaran Gue Fajar Ditya RJ5 undur diri Ciao Ciao